PENJABUTAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTRAN untuk melanjutkan proses pendidikan di Lembaga Pendidikan di bawah Naungan Pesantren Shidikiah. Saat ini, aktivitas belajar mengajar sedang diliburkan menyebut Hari Raya Ido Adha kemarin. Rencananya, aktivitas belajar mengajar akan kembali dimulai pada hari Sabtu mendatang. Dengan adanya pengucapan rasa syukur, yang sebesar-besarnya dengan adanya keputusan yang sudah diambil oleh Menteri Ad Interim, Menteri Agama Pak Muajir Abendi. Dan tentu saja dengan adanya keputusan ini, maka kami sangat terbuka untuk semua pihak memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan, baik dari kemenang, maupun tokoh-tokoh agama. Kita pastikan, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Pemimpinan wilayah Nadatul Ulama Provinsi Jawa Timur mendukung pembatalan pencabutan izin operasional pesantren Majma'al Bahrain Shidikiah, Peloso Jombang. Meski demikian, Wakil Ketua PWNU Jatim Ma'ruf Shah mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan pelin-pelan dan terburu-buru tanpa menggaji dampak lebih jauh. Sebagai organisasi masyarakat terbesar di Jawa Timur, PWNU meminta pemerintah tidak mengabaikan sistem penyawasan di pesantren. Menurut Ma'ruf, lebih baik dilakukan sosialisasi terkait undang-undang pesantren dan peringatan tegas kepada para pesantren, pesantren yang tertutup serta memiliki sistem seleksi penyimpang. PWNU berkomitmen turut mengawasi jalannya sistem penyawasan di pesantren dan siap memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban lain yang bersuara. Saya kira kita evolusi bersama lah. Kita dari RMI juga kita akan melakukan edukasi, pendidikan, dan dari pemerintah juga sendiri. Ini soal bicara soal pendidikan, baik formal, apalah informal ini, ini bicara bagaimana masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul itu ditentukan dari kualitas pendidikan. Jadi ini jangan karena ada kasus, kemudian sekarang berbena-bena. Jadi kita harus konsisten terus-menerus secara istiqomah untuk membenahi dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Karena ini jawaban, tantangan 10-20 tahun yang datang itu produk pendidikan hari ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan tidak akan memberikan tuntutan hukuman kebiri kepada MSAT, anak Kiai di Jombang, tersangka pecabulan terhadap Santriwati. Alasannya, undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri belum berlaku di Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya akan menuntut tersangka MSAT dengan pasal berlapis terkait kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam kasus ini, hanya ada satu orang saksi korban yang bisa diproses karena ada alat bukti dan keterangan ahli yang mendukung kesaksian korban. Sementara itu, korban lainnya telah menarik diri dari kasus ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan tidak akan memberikan tuntutan hukuman kebiri kimia kepada MSAT. Anak Kiai yang ada di Jombang, tersangka pecabulan terhadap Santriwati di pesantren Shidikiah Jombang. Kita akan langsung bahas dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiat, yang sudah bergabung. Terima kasih, Bu Mia dan juga Pak Susanto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya akan ke Bu Mia dulu. Bu Mia, ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Apa yang menjadi pertimbangan tidak kemudian memasukkan tuntutan kebiri kimia kepada pelaku? Padahal kita tahu korbannya adalah anak-anak, Santriwati, dan ini juga berdampak bagi masa depan korban. Ya, terima kasih. Dari hasil penyidikan kepolisian, kami menerima berkas bahwa korban yang bisa dijadikan saksi adalah hanya satu orang dan dalam usia sudah dewasa. Jadi tidak bisa diterapkan Undang-Undang No. 23 atau No. 2 dengan perubahannya tentang perlindungan anak. Jadi dikenakan ancaman hukuman dalam KUHP pidana. Oke, selain itu tadi ada hanya satu korban yang bisa diproses, tapi dari laporan-laporan yang ada. Ini juga memang meskipun mereka sudah menarik diri, tapi dari data-data yang ada ini kan korbannya juga merupakan Santriwati dan juga anak-anak. Apakah memang tidak ada peluang begitu untuk bisa mendalami kasus ini dengan Undang-Undang tersebut? Ya, nanti dalam proses persidangan bisa ada perubahan kalau kita bisa melihat proses persidangan nanti pembuktian di persidangan. Apakah memungkinkan untuk bisa menghadirkan saksi baru? Tentu dengan memohon kepada pengadilan Roda Majelis Hakim untuk udekan penetapan sehingga kita bisa menghadirkan saksi-saksi yang lain. Dan saat ini juga kami menyatakan P21, penyataan secara formil materi bekas peralengkap, menisyarat untuk ditentukan, dibawa ke pengadilan, dilimpahkan dengan suatu kajian tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Jadi tidak bisa serta-merta merubah pasal, namun dalam pembuktian persidangan tidak untuk kemungkinan. Bisa ditambah adanya saksi baru dan juga bisa mengubah terhadap tuntutan nanti dalam proses akhirnya pada saat kami mengajukan penuntutan. Bu Mia, kami butuh diingatkan kembali. Sejauh ini berarti sudah P21 dengan berapa total kemudian saksi ahli dan juga saksi korban yang akan masuk ke persidangan untuk terkait dengan kasus ini. Mungkin bisa ditegaskan kembali, Bu Mia? Ya, dalam perkelas sekarang kami memang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan KUHP bahwa Jaksa, penutup umum mempunyai upaya bagaimana apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Setelah melihat ternyata dalam prosesnya cukup panjang, ada petunjuk yang terkait oleh penutup umum pada penyidik. Setelah selesai, nyatakan lengkap dan kami melihat di sini ada beberapa ahli yang sudah jadikan ahli oleh teman-teman di penyidikan dan tentu akan kami hadirkan di persidangan. Totalnya berarti berapa banyak dan siapa saja, Bu Mia? Kami butuh tahu terkait dengan hal itu. Kalau dalam hal ini, tentu kami proses persidangan pertama hanya membecahkan dakwaan. Dalam proses perjalanan, kami akan berupaya sesuai dengan ketentuan yang hadir sebagai saksi korban hanya satu. Sedangkan ahli, dalam bekas pera ada empat orang. Empat orang ahli yang akan kami hadirkan. Siapa saja itu, Ibu? Tentu ahli hukum pidana dan ahli hukum yang berkaitan dengan kedokteran forensik tentunya. Ini kan termasuk juga ada beberapa alat bukti diantaranya handphone yang dilakukan oleh penyidik di mana handphone ini juga diajukan forensiknya terhadap handphone nyadikan alat bukti. Jadi ahli forensik, ahli hukum pidana sudah dirahadikan oleh penyidik dan akan kami hadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian dalam proses persidangan. Oke, artinya pasal-pasal yang kemudian disangkakan kepada Beki ini adalah pasal berapa saja dengan tuntutannya berapa tahun total? Pasal 285 KUHP tentang pemekosaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP masalah pencabulan dengan ancaman pidana 9 tahun. Dan terakhir pasal 29 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Jadi kami dengan mengajukan dakwaan secara berlapis alternatif. Menjaga jangan sampai lolos dari dakwaan kami. Oke, baik. Dari Bumiya saya akan ke Pak Susanto, dari KPAI. Pak Susanto melihat kondisinya saat ini yang tadi sudah diajabarkan oleh Bumiya. Bagaimana kemudian sikap dan juga proses hukum yang sedang berjalan begitu yang sedang ditangani oleh Kejati Jawa Timur. Bagaimana Anda merespon hal ini? Dan apakah kemudian sikap-sikap yang dilakukan atau yang diambil oleh pihak Kejati Jawa Timur ini apakah akan kemudian ada arahnya membuat korban juga merasa tidak diperjuangkan dalam hal ini? Bagaimana tanggapan Anda? Dalam kasus ini tentu ada tiga hal yang harus dipastikan. Pertama adalah proses hukum terhadap pelaku. Yang kedua adalah memastikan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban. Dan yang ketiga adalah dengan adanya kasus ini tentu ada perbaikan sistem layanan di satuan pendidikan berbasis asrama. Tentu peran kantor Kementerian Agama memang harus dipastikan agar pengawasan-pengawasan itu dilakukan secara reguler. Sehingga kasus ini tidak menjadi bola liar bagi satuan pendidikan berbasis agama. Nah terkait dengan proses hukum, tema kami pertama harus dipastikan usia korban. Harus dipastikan usia korban. Kenapa? Pada saat usia korban masih usia anak, tentu Undang-Undang 17-2016 memang harus dijadikan rujukan terhadap proses hukum ini. Kalau kemudian usianya masih usia anak dalam hal ini adalah 0-18 tahun. Nah tetapi kalau kemudian usia korban lebih dari 18 tahun, memang Undang-Undang 17-2016 tentang perlindungan anak tentu tidak bisa menjadi acuan di dalam proses hukum ini. Ini yang, jadi sekali lagi memang usia korban harus benar-benar dipastikan. Makanya karena di dalam regulasi kita, di Undang-Undang 17-2016 kemudian tindak lanjut di PP kita terkait dengan kepiri, itu kan memang regulasinya terkait pada saat usia korban adalah usia anak. Itu kan berlaku usia korban masih usia anak. Makanya memang tentu KPI juga akan terus berkoordinasi terus dengan pihak terkait, baik kepolisian, dinas, dan para pihak untuk memastikan tiga hal tadi. Pertama adalah mengawal proses hukum terhadap kasus ini. Yang kedua adalah memastikan rehabilitasi terhadap korban. Dan yang ketiga adalah perbaikan sistem pengawasan terhadap satuan pendidikan berbasis asrama. Ini yang harus dicatat bahwa ini kan oknum ya. Sekali lagi ini kan oknum. Sehingga tentu dengan adanya kasus ini harus jadi pembelajaran. Tidak boleh ada lagi kasus-kasus serupa terurang kembali. Karena satuan pendidikan berbasis asrama itu kan memang sebenarnya dari berbagai capaian, kan memang banyak juga capaian orang-orang besar lahir dari pesantren, kan sangat banyak ya. Sehingga adanya oknum ini tentu harus juga direspon agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Oke, kita fokus pada bagaimana kemudian pendampingan yang dilakukan sejauh ini. Dari KPAI terhadap satu orang saksi korban yang mungkin saat ini memang kondisinya atau usianya sudah dewasa begitu. Tapi juga ada sejumlah saksi-saksi lain yang kemudian menarik diri. Nah bentuk pendampingan KPAI seperti apa? Apakah kemudian ada proses jemput bola di sana untuk bisa mendampingi para korban yang sudah menarik diri statusnya dari saksi? Ya, KPAI sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya mengawal kasus ini ya. Ini kan prosesnya sangat panjang ya. Sehingga kasus ini ada perkembangan baru ya. Hemat kami perkembangan baru ini tentu kita berikan apresiasi kepada aparat penegak hukum ya. Karena memang prosesnya sudah lama kami juga intas mengawal kasus ini tentu karena KPAI diberikan mandat terhadap aspek pengawasan ya tentu kami akan terus melaksanakan mandat itu pada aspek penawasan. Tetapi dalam konteks pendampingan memang itu diundang-undang kita diberikan mandat kepada instansi lain ya. Dalam hal ini adalah ada UPTD, ada P2, TP2 di daerah. Itulah yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan. Baik pendampingan hukum, pendampingan psikologis maupun pendampingan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik. Baik, saya kembali ke Ibu Mia. Ibu Mia kita melihat bagaimana kemudian kondisi kasus ini ya. Kasus Becky yang terjadi di pesantren, pondok pesantren. Ini kemudian membuat sejumlah pihak ingat kembali dengan kasus serupa yang juga terjadi di Jawa Barat. Dimana saat itu kejati Jawa Barat memberikan tuntutan maksimal hukuman mati dan kebiri kimia. Nah, apa yang kemudian, kondisi-kondisi apa yang kemudian membuat akhirnya kejati Jawa Timur tidak bisa menerapkan aturan itu pada kasus yang melibatkan Becky ini? Termasuk diantaranya kalau kita ingat betul tidak mudah untuk kemudian menangkap Becky yang sempat menjadi DPO pula begitu. Dan sempat mengajukan peradilan pula begitu. Silakan, Bu Mia. Oke, dari berkas kita bisa pelajari bahwa ada kesaksian 30 orang kurang lebih dan satu saksi anak namun bukan pelapor. Dimana kalau kita melihat konologisnya, disitu memang ada 4 orang yang menjadi korban pelecehan seksual tetapi yang melaporkan peristiwa tersebut adalah yang menjadi saksi korban saat ini karena yang kesangkutan sudah dikeluarkan dari pondpes. Jadi punya keberanian mengungkap. Sementara yang tiga itu masih di dalam dan betul-betul mereka menutup diri untuk menjadi saksi. Sehingga kami sama sekali tidak bisa menerapkan ketentuan undang-undang yang bagaimana tadi dari KPAI menyebutkan bahwa hanya dibukulkan dengan undang-undang 17 dan 2016 di mana bisa dibukulkan kepada anak-anak korbannya. Sementara yang jadi proses menjadi saksi korban adalah usia 20 tahun. Oke, untuk tiga korban yang kemudian tadi Anda sebutkan menarik diri, usianya berapa bumi ya? Di sini ada yang anak-anak cuma bukan pelapor ya Bu. Jadi diantaranya satu anak-anak, usia anak-anak tapi bukan sebagai pelapor. Dan dari berkas perkara memang tidak dijadikan saksi, tidak dijadikan saksi korban ataupun berkelanjutan dalam proses berikutnya karena menarik diri dan tidak ingin menjadi bagian dari perkara tersebut. Sehingga pada proses penyidikan di dalam berkas tidak dicatupkan lagi. Ini kami menerima info secara informal dari penyidik pada saat awal sampai jauh mana proses penyidikan teman-teman di kepolisian. Ini mungkin bisa kami sampaikan. Ada proses penarikan diri menjadi saksi korban begitu yang dilakukan oleh tiga orang terduga korban sebelumnya. Dari hasil penyidikan, apakah kemudian ada tekanan dari pihak pondok pesantren atau apa yang kemudian menjadi dasar para tiga orang ini kemudian menarik diri dari saksi korban, sebagai saksi korban? Mereka lebih memilih untuk membela tersangka. Jadi menganggap sudah tidak ada pernah terjadi peristiwa apapun dan di situ mereka tetap bertahan di dalam ponpes. Jadi seolah memang tidak pernah kejadian apa-apa sehingga kami sangat sulit. Kalau JPU kan sifatnya pasif Bu, menerima bekas perkara dari penyidik untuk pendalamannya tentu dikepenyidikan. Dan awalnya penyidikannya oleh polres jombang, kemudian ditarik ke polda karena berlarut-larut dan susah sekali untuk bisa pembuktiannya. Oke, tapi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita tahu Ibu tadi juga sudah membenarkan, mengamini bahwa prosesnya ini cukup berlarut-larut mulai dari polres jombang hingga akhirnya ditarik ke polda. Jawa Timur begitu, kemudian pelaku juga sudah menjadi DPO. Kondisi-kondisi seperti ini apakah kemudian bisa menjadi faktor-faktor yang memberatkan hukuman dari pelaku ke depannya? Seberapa kemudian ini signifikan? Itu pasti akan memberatkan dan kami akan menerapkan ancaman maksimal tentunya. Karena dibatasi oleh aturan undang-undang KUHP ada batasan ancaman maksimalnya sehingga HHM kekuatan tersebut tetap kami ajukan sebagai HHM beratkan. Dari awal proses kami menerima SPDP dari penyidik itu tahun 2020 sampai bisa dilaksanakan penyaksanaan tahap 2 ini baru kemarin. Jadi proses cukup panjang. Dan kalau HHM beratkan tentu sudah ada gambaran bagi kami dan itu jadi memperberat. Tetapi ancaman maksimalnya hanya 12 tahun dalam KUHP-nya. Baik Pak Susanto, tadi sudah disampaikan bahwa maksimal berkaca pada undang-undang yang ada ini karena memang hanya satu saksi korbannya yang tidak menarik diri, yang tetap ada begitu. Maksimal hukuman atau tuntutannya ini 12 tahun penjara. Apakah KPAI menilai ini cukup? Padahal kita melihat kondisinya bagaimana proses hukumnya berlarut-larut, sempat menjadi DPO juga, sempat kemudian juga ada sejumlah korban yang bahkan di bawah umur juga menarik diri. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan ya. Pertama, terkait dengan kasus kekerasan seksual memang tidak mudah untuk mencari katakanlah saksi fakta ya. Kadang-kadang memang kita kesulitan, APH juga kesulitan untuk mendapatkan saksi fakta. Yang kedua, kalau kemudian fakta-fakta hukum menguatkan bahwa ada dugaan kuat bahwa katakanlah korban ini masih usia anak, sebenarnya kita bisa kenakan undang-undang ke-17-2016 kalau kemudian katakanlah korbannya memang ada sebagian korban masih usia anak. Apalagi kalau korbannya lebih dari satu, meskipun bukan saksi, sebenarnya tentu bisa diulang kembali ya. Karena kalau kemudian kita kan keperpihakan kita kepada korban ya. Kenapa? Karena memang di dalam proses hukum bagi kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak memang kadang-kadang kesulitannya di dalam proses mencari saksi ya. Mencari saksi, menghadirkan saksi, termasuk juga pelapor ya. Ini memang tantangan saya kira, tantangan. Tetapi dengan challenge yang seperti ini, dengan semangat negara sangat besar memengaruhi, memerangi kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, saya kira mudah-mudahan peluang itu masih ada. Apalagi presiden konsernya luar biasa terhadap kasusnya. Ya, kasusnya sudah berjalan lama tapi kemudian baru menjadi sorotan dan terfokus karena sudah viral ya, seperti biasa. Nah, Pak Susanto, melihat kondisinya saat ini yang tadi Anda sampaikan bahwa bagaimana kemudian ketika kita bicara soal kasus kekerasan seksual saja, ini seperti fenomena gunung es. Tidak semua kemudian bisa melaporkan, tidak semua berani bersuara, apalagi ini melibatkan anak-anak. Contoh kasusnya, tadi yang disebutkan oleh Bumiya, ada sejumlah pihak yang kemudian menarik diri. Melihat kondisi ini, apa yang kemudian menjadi catatan KPAI agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa terselesaikan secara adil, korban bisa mendapatkan keadilan, dan tidak justru enggan bersuara untuk bisa memperjuangkan keadilan mereka. Tidak menjadi korban dua kali. Ya, memang kalau melihat apa di tahun tiga tahun terakhir, sebenarnya ada perkembangan positif ya, Mbak. Bahwa kalau dulu ada ketakutan orang melapor, di tiga tahun terakhir ini memang cukup banyak, Alhamdulillah ada perkembangan positif ya. Keluarga korban, kemudian korban, masyarakat, berani melaporkan, kemudian sebagian juga berani menjadi saksi. Itu merupakan satu hal kemajuan yang luar biasa ya, keperpihakan masyarakat terhadap upaya pengungkapan kasus ini. Nah, ini tentu harus menjadi catatan. Nah, di tahun 2021, Alhamdulillah karena masyarakat semakin sadar terhadap upaya mencegah kasus-kasus demikian, termasuk juga mengawal proses keadilan terhadap korban anak, 70 persen itu ke masyarakat melapor melalui online ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mungkin pertimbangannya juga banyak pertimbangan ya, pertimbangan akses, pertimbangan biar safety juga ya, pada saat melapor. Karena kan perjalanan lembaga layanan itu kadang-kadang misalnya jauh, dan lain sebagainya, tantangan geografis, dan lain sebagainya. Sehingga kemudahan-kemudahan seperti ini memang kami berikan. Masyarakat bisa mengadu melalui online ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sehingga dengan kemudahan melapor ini, masyarakat kemudian lebih mudah untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lingkungannya. Baik, terakhir saya akan ke Ibu Mia lagi. Ibu Mia, berarti persiapan untuk kemudian menuju ke pengadilan sejauh ini seperti apa, Bu? Kami tentu sudah melaksanakan ekspos terhadap surat dakwaan yang kami bacakan pada hari Senin nanti, tanggal 14, karena kami, eh 17 ya, sidang pada tanggal hari Senin, sudah ditentukan oleh Majelis Hakim, kami akan bersidang pada hari Senin jam 9 pagi. Kami berharap sekali nanti dalam proses pengungkapannya, saksi-saksi yang kami hadirkan, tentu bisa menjadi peluang bahwa perkara ini bisa dilanjutkan tentu. Tetapi dengan aturan sesuai dengan ketentuan KUHA bahwa harus ada pelapor, saksi pelapor. Empat anak yang menjadi korban ini yang tidak melaporkan, tetapi dia menjadi saksi, tetapi tidak mau berstatus sebagai pelapor. Jadi seolah-olah dia mengabaikan apa yang terjadi dan dia hanya memberikan kesaksian pada penyidik di bekas perkara itu, melaporkan peristiwa adanya pelecehan seksual. Dan satu diantaranya adalah usia anak. Sementara yang punya keberanian sebagai saksi pelapor hanya satu. Tetapi kami berharap tentu bisa digali di persidangan nanti. Tidak untuk kemungkinan akan penyidikan baru terhadap yang bersangkutan. Setelah kita memperoleh informasi dan fakta-fakta di persidangan bisa kita ungkap. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya. Seperti apa Ibu Mia dan juga Pak Susanto yang pasti adalah keadilan bagi korban. Ini bisa ditegakkan dengan baik berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Mia Amiyati, dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.